NKPLUKAM yang juga bakal calon wakil presiden Mahfud MD menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di luar ekspektasinya. Mahfud mengaku tidak menyangka jika Majelis Kehormatan MK berani setegas itu dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman. Mahfud kemudian menjelaskan, lazimnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak ada intervensi masyarakat terutama sipil. Lebih lanjut Mahfud akan terus mengawasi prosesnya. Bagus saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK-MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Makanya sudah bagus. Itu Jimli menurut saya, saya salut lah. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespons putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK yang memberikan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK. Anies menghormati putusan Majelis Kehormatan MK dan menilai majelis sudah melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan data dan informasi yang sahih. Anies berharap putusan Majelis Kehormatan MK ini benar-benar akan menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan. Dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan Mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu Mahkamah tertinggi di Republik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.